Nah nanti dia akan muncul nih dua ya ada Google Chrome dan juga ada photoscape ingat ya syaratnya harus posisi on enggak boleh posisi ke bawah Halo teman-teman jumpa lagi di tutorial OBS Oke ini tutorial kali ini kita akan coba membahas gimana caranya merekam layar monitor yang ada di laptop kita ini Oke ada dua cara ya teman-teman yang pertama kita akan bahas dulu window capture dan yang kedua nanti kita akan bahas display capture bedanya apa Oke kita akan langsung coba pertama kita akan coba pakai window capture nah kita siapin dulu untuk settingannya seperti ini ya tampilan interfacenya disini ada scene ada source audio mixer dan scene transition udah ada kontrol Oke kita tidak menggunakan studio mode ya kita matiin aja kemudian kalian bisa atur dognya di sini ya apa aja yang mau kalian tampilin terus kita akan masuk dulu ke settingan sebelum kita nantinya membuat sebuah video tutorialnya ya pertama kita akan masuk dulu ke video disini Nah kita coba atur canvas dan skillnya di settingan full HD ya 1920 x 1080 ini juga samain kemudian di FBS juga sama kita setting dulu jadi 60 frame per second ya supaya apa supaya pergerakan mouse itu enggak patah-patah pergerakannya nah ini kita kasih 60 oke kemudian di audio audio kita coba rekam suara untuk pembicara aja ya Nah suara untuk musik dan lain-lain kita enggak bahas dulu Nah di sini kalian masukin micnya yang kalian pakai mic apa Nah misalkan saya pakai mikrofon Samsung disini kemudian nanti di monitoring device-nya ini kalian setting aja jadi speaker biasa aja ya speaker laptop kalian Oke nah kalau udah seperti itu kalian klik apply ya selanjutnya eh kita masuk ke output nah output kita masuk ke recording nah di recording kita pilih advance disini settingannya kalian buat seperti ini bitratenya saya biasanya pakai 5000 supaya lebih bagus ya hasilnya semakin tinggi bitratenya akan semakin bagus tapi kalau untuk untuk full jadi 5000 ini udah lumayan oke lah ya kalau misalkan 15000 mungkin akan lebih mantap lagi tapi supaya enggak berat pakai 5000 aja Nah terus di sini eh reskalkan nya kita pakai 1920 x 1080 kalau udah di setting seperti ini semua kalian tinggal klik apply kemudian klik Oke nah nanti audionya akan ke detek di sini ya di sini settingannya properties nah ini bisa juga diatur lagi dari sini oke kemudian di sini bisa kita atur advance audio properties nya di sini settingannya monitor off aja supaya suaranya enggak double ya Oke lanjut pertama kita akan rename dulu di sini kita beri nama wincapture ya jadi kita gunain wincapture dulu di source kita akan pilih di sini window capture misalkan kita akan merekam apa nih misalnya browser ya browser jadi teman-teman window capture itu fungsinya hanya bisa merekam untuk satu tampilan aja maksudnya satu tampilan adalah satu aplikasi yang on nah ini yang on adalah misalnya ada Google Chrome Nah kalau misalkan kita ingin menambahkan lagi aplikasi yang aktif itu bisa juga misalnya saya akan coba aktifin di sini Photoshop nah ini diaktif posisinya jadi syaratnya dia harus on kan seperti ini ya harus on baru kita masuk OBS nanti di sini akan ada pilihan yang lain nah ini harus saya cancel dulu karena tadi baru dinyalain photoscape nya kita klik properties lagi nah nanti dia akan muncul nih dua ya ada Google Chrome dan juga ada photoscape ingat ya syaratnya harus posisi on enggak boleh posisi kebawah kalau ini posisinya kebawah maka di sini akan hilang nih saya ulang lagi properties nah kosong ya jadi posisinya harus on baik itu nanti kalian merekam PowerPoint Excel Word dan lain-lain itu posisinya harus on Oke nah sekarang dia udah on kita akan coba klik properties nah misalnya kita pilih yang browser ya Google Chrome nah ini settingnya otomatik aja kalau enggak muncul kalian bisa pakai Windows 10 Oke capture kursor klien area nyalain klik Oke nah ini pasti akan ada sisa hitam ya di bawah karena ini area tab di bawah ini kan enggak kerekam ya dia aplikasinya on kan dari batas sini ke atas jadi pasti akan ada hitamnya seperti ini ini kita akan lock aja kalau posisinya udah oke nah terus gimana caranya supaya enggak ada itemnya kita bisa ganti putih ya di sini tambahin aja image eh sorry bukan image pilih source color source nah ini kita beri nama white image pilih game misalkan klik Oke warnanya putih misalkan atau kita putih aja lah ya klik Oke kemudian klik Oke juga nah ini dia akan full nih full satu layar kita pindah ke bawah nah jadi di sini nggak kelihatan bocornya ya nah kurang lebih seperti itu terus kalau mau nambahin kamera gimana kita tinggal tambah disini pilih disini video Capture nah disini kita beri nama M misalkan oke klik oke nah camnya misalkan pakai webcam dari kamera ya kita pilih aja ini integrate kamera nah sudah muncul oke klik oke tinggal kalian atur nih posisi kameranya mau sebesar apa tinggal scale aja tarik misalkan seperti ini nah kalau udah bisa di-lock jadi posisinya dia nggak muncul gitu ya eh sorry nggak kegeser nah ini sudah bisa recording ya teman-teman kita hanya tinggal pencet start recording ini udah ngerekam jadi kalau kita start recording nih ya oke nah ini sudah posisinya sudah ngerekam teman-teman Halo saya ingin membuat sebuah tutorial mendownload gambar ketik Google kemudian misalkan disini kalian ganti jadi gambar Oke nah ini dia gambar Google Oke kurang lebih seperti itu tutorialnya Terima kasih sudah menonton nah eh sorry jangan diturunin ya ini nggak boleh diturunin ini harus balik ke sini supaya dia tetap kerekam nah kalian bisa atur lagi kameranya misalkan di sini saya atur saya control F nah untuk closingnya Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini kita akan jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih mantap nah kita stop recording nah jadi di closing dengan kameranya yang posisinya besar tadi ya ya kan itu akan lebih mantap lagi ini kalau mau dimati juga bisa oke oke kita akan lihat dulu ya hasilnya yang tadi ya coba nah ini hasilnya tadi oke nah ini sudah posisinya sudah ngerekam teman-teman Halo saya ingin membuat sebuah tutorial mendownload gambar ketik Google kemudian misalkan disini kalian ganti jadi gambar oke nah ini dia gambar Google Oke kurang lebih seperti itu tutorialnya Terima kasih sudah menonton nah eh sorry jangan diturunin ya ini nggak boleh diturunin ini harus balik ke sini supaya dia tetap kerekam nah kalian bisa atur lagi kameranya misalkan disini saya atur saya control F nah untuk closingnya Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini kita akan jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih mantap nah kita stop record oke nah ini sudah posisinya sudah ngerekam teman-teman Halo saya ingin oke nah itu tadi hasil recordingnya kurang lebih kayak gitu mantap kan ya Jadi kita bisa atur-atur kameranya supaya lebih mantap misalnya ini kan posisinya dia langsung kerekam ya kalau kita recording dia akan ngerekam kalau kamera dimatiin dia langsung otomatis hilang gitu kecuali kita disini tambahin scene lagi misalkan ini saya duplikat ya kan nah disini akan fokus ke kamera misalkan atau webcam misalkan saya duplikat webcam nah disini berarti saya matiin semua ini webcamnya saya full in dengan jadi ada dua ada win capture ada webcam gitu kan jadi kalian tinggal mainkan disini aja misalkan kalian lagi mau opening dulu ngomong dulu oke pas recording Nah setelah kalian recordingnya selesai eh sorry pas lagi recording webcamnya on Nah sekarang langsung balik ke tutorial klik ini nah dia akan masuk ke tutorial udah selesai mau closing tinggal klik ini lagi saya tinggal stop recording terima kasih kayak gitu kan Oke kurang lebih kayak gitu teman-teman tutorialnya semoga bermanfaat kita nanti jumpa lagi di video tutorial yang display capture terima terima kasih mantap